Oke my friend saatnya kita bahas tentang 10 sepeda motor listrik tercepat di dunia. Apa aja sih yuk kita mulai. 10 sepeda motor listrik tercepat tahun 2022 Nomor 10 Pursang e-track merupakan konsep baru sepeda motor listrik yang dibuat untuk para pecinta sepeda motor. Secara tampilan, rangka e-track cukup apik dan rapi. Bagian bawahnya menyerupai blok mesin, lengkap dengan aksen timbul meniru bentuk crancase. Memang, area yang biasanya menjadi kepala silinder combustion engine ditutup cover. Pursang e-track 2020, motor listrik garapan burtacho yang bermarkas di Spanyol. Dengan kecepatan 140 km per jam dengan harga 200 juta rupiah. Dikabarkan Ridi Apart, Pursang e-track 2020 merupakan motor listrik baru yang memiliki desain retro klasik scrambler yang mengkombinasikan teknologi modern. Nomor 9 Zero SRS Di tahun 2020, produsen motor listrik semakin gencar. Salah satunya Zero. Dimulai harga Rp223.250.000 Pabrikan motor listrik itu diam-diam meluncurkan model terbaru Zero SRS dengan kecepatan 200 km per jam. Nomor 8 Zero SRF Menggunakan motor listrik Z-Force ZF75, 10 yang menghasilkan tenaga sekitar 110 dk pada 5000 rpm dan torsi 189 N, tenaga ini mampu membuat motor berlari hingga kecepatan maksimum 200 km per jam. Tenaga Zero SRF tersebut didukung paket baterai lithium-ion ZF14,4 dengan kapasitas 14,4 kWh. Untuk melakukan pengisian membutuhkan waktu sekitar 4,5 jam hingga penuh memakai charger standar 3 kW. Motor ini dimulai harga Rp338.287.500. Secara dimensi, Zero SRF memiliki bobot seberat 220 kg dan tinggi jog 787 mm dengan pilihan jog rendah atau tinggi. Suspensi depannya memakai tipe upside down Showa Separatofunction Ford Big Piston SFFBP, 43 mm dan monoshock Showa di belakang. Nomor 7. Damon Motor Cikles merupakan perusahaan motor asal Kanada yang mempunyai misi untuk menghadirkan sepeda motor yang lebih baik dan cerdas. Oleh karena itu mereka menghadirkan seri motor listrik Damon Hypersport HS dengan kecepatan 200 km per jam. Damon memasukkan fitur dengan teknologi terbaik di motornya. Evi Damon bisa melihat keadaan atau kondisi yang tidak normal dan dimulai harga Rp357.360.000. Selain itu fitur di motor ini juga bisa digunakan untuk berbagi data dengan sepeda motor Damon lainnya. Selain itu juga dilengkapi dengan LED yang terintegrasi pada kaca depan dan 1080p rear view rear watching camera. Nomor 6. Art Factor pada tahun 2007, Tiano Reeves, yang terkenal karena kecintaannya pada sepeda motor, bertemu dengan pembuat sepeda custom God Hollinger. Dengan kecepatan 200 km per jam, saling pengertian mereka pada akhirnya akan mengarah pada keduanya membentuk Arch Motorcycle Company. Namun demikian, proyek ini dihidupkan kembali oleh CEO dan desainer Mark Truman, yang berhasil menghidupkan kembali perusahaan pada tahun 2020. Sementara kehandingan berikutnya dari Art Factor sejak itu membuat beberapa orang bertanya-tanya apakah itu akan produksi lagi. Sekarang telah mengungkapkan kembali Art Factor dengan berita pengiriman akan segera dilakukan. Terlepas dari bagaimana tenaganya, tidak dapat disangkal bahwa Art Factor adalah sepeda motor yang luar biasa, baik dari tampilannya, statistik yang dijanjikan dan teknologi inovatif yang dimilikinya. Motor ini dimulai harga Rp135.192.960. Nomor 5. Energica Ego RS Pada tahun 2018, Dorna memilih Energica sebagai produsen tunggal untuk piala dunia FIM Enel Motoi simbol merek dagang kecepatan 240 km per jam. Balapan serba listrik di sirkuit MotoI P-Iconic di seluruh Eropa ini menampilkan 12 tim internasional dimulai harga Rp433.800.000. Nomor 4. Lito Sora Didirikan dengan nama Lito Green Motion di Montreal, Kanada, pada tahun 2009 oleh Jean-Pierre Legris, yang memiliki visi awal untuk memperluas elektrifikasi ke sepeda motor. Dengan kecepatan 241 km per jam, TLB, Sora menghasilkan akselerasi instan, menakjubkan, mulus dari 0 hingga 60 mpH dalam 3 detik. Motor ini dimulai harga Rp661.540.000. Akselerasi telah sedikit ditingkatkan selama generasi 1 sebagai hasil dari penghematan berat, terutama di roda karbon rotobox. Nomor 3. Energica E-Variable Ego Plus dibekali dengan baterai berdaya 21,5 kWh yang memiliki daya jelajah sampai 400 km di jalan kota, 230 km jalanan kombinasi, dan 180 km untuk ekstraurban. Lebih lanjut motor ini memiliki tenaga yang sangat buas yakni 149 daya kuda pada 6.000 rpm dan torsi puncak menyentuh 215 N. Karena alasan keselamatan, kecepatan puncak dari motor ini dibatasi hanya 241 km per jam saja. Ada pun untuk catatan akselerasinya, dari posisi dia menuju 60 km per jam bisa dituntaskan dalam waktu 2,6 detik saja. Nah, motor ini dimulai harga Rp397.414.100. Untuk fitur keselamatannya, Energica E-Variable sudah disuntik dengan sistem rem ABS 2 channel, kontrol traksi sebanyak 6 level, hingga teknologi cruise control. Nomor 2. Lightning LS 218 adalah sepeda motor listrik yang direkayasa, dirancang dan diproduksi di Amerika oleh Lightning Motorcycle, yang telah diproduksi sejak 2014. Ini telah memegang gelar sepeda motor listrik produksi jalanan legal tercepat di dunia sejak 2014. Dimulai harga Rp193.570.000. 218 lebih cepat daripada sepeda motor legal lainnya, dengan kecepatan 351 km per jam. Dan hambatan angin kecepatannya telah dibuktikan. Nomor 1. Harley Davidson Life Wiree adalah sepeda motor listrik dari Harley Davidson. Kendaraan listrik pertama mereka dirilis pada 2019, menargetkan jenis pelanggan yang berbeda dari sepeda motor bertenaga V-Twin klasik mereka. Dengan kecepatan 351 km per jam. Dimulai harga Rp320.000.000. Meskipun begitu, lampu depan Harley Davidson Life Wiree yang membulat membuktikan jika lampu LED tidak meninggalkan ciri khasnya tersebut. Selain itu, performa mesinnya juga tetap bertenaga seperti produk Harley Davidson lainnya. Jangan lupa di-subscribe, like dan bunyikan loncengnya ya Pren, tungguin konten mimin berikutnya.